Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Benis Dewan, Harian Lentera Indonesia Karang Taruna Gerida Taruna Desa Pocok adakan giat donor darah Sebagai salah satu wujud kepedulian terhadap sesama sekaligus upaya meningkatkan kualitas kesehatan Karang Taruna Desa Pocok Kecamatan Kawatanan Kabupaten Magetan bersama-sama masyarakat desa melaksanakan bakti sosial donor darah Senin 23 Mei 2022 Kegiatan ini dilaksanakan di balai desa setempat Dan merupakan kegiatan rutin yang diadakan oleh Karang Taruna Gerida Taruna Desa Pocok Yuli, Ketua Karang Taruna Gerida Taruna Desa Pocok mengatakan Kegiatan donor darah ini mulai diadakan sejak akhir tahun 2017 Dan berlanjut sampai sekarang Donor darah di desa ini biasanya menghasilkan 30 kantong darah Dengan adanya kegiatan donor darah ini badan saya terasa lebih fresh Dan Alhamdulillah darah kita bermanfaat bagi orang lain bungkasnya Oke, dengan Mas Yuli Mas Yuli, Karang Taruna? Iya, Karang Taruna Tidak Taruna Desa Pocok Oke, Ketuaannya ya? Iya Oke, terkait dengan kegiatan donor darah yang dilakukan Karang Taruna ini dimulai sudah berapa tahun mas? Dimulai dari akhir 2017 mas Ya siap Alhamdulillah sudah berjalan di sini sampai sekarang Dan rata-rata yang mengikuti ini berapa jumlah harangnya? Kalau yang mengikuti yang pasti lolos ini itu lebih kurang ke 30-an kantong pasti di setiap kegiatan Itu yang mendapatkan nyarahnya Kalau pesertanya kadang-kadang kan gak memenuhi syarat, nyarahnya, kebenda, kebundi, kebundi, kebundi Oke, siap Yang ikuti rata-rata masyarakat umum atau khusus Karang Taruna saja? Tidak, rata-rata masyarakat umum secara seluruh ruang, muda, 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 justru kegiatan ini Sudah menjadi kekaya kebutuhan yang sudah biasa donor Oke, siap Jadi kebutuhan gitu ya? Jadi dengan kata lain misalnya tidak donor darah rasanya ada sesuatu yang kurang dari masyarakat gitu ya? Iya, kalau saatnya donor kok gak ikut donor? Rasanya ada yang kurang Oke, siap Selama ini, ini kan sudah beberapa kali ya, beberapa kali kegiatan Animu masyarakat yang ada di Desa Pojok ini gimana melihat? Orangnya itu-itu aja atau tambah berkembang banyak, tambah ganti orang apa gimana? Ya, yang pasti yang rutin itu pasti hadir, kecuali kalau misinformasi Ada ya tambah yang baru mungkin, kalau ya gak sibuk Oke, siap Jadi mas sendiri dan termasuk pendonor aktif ya Yang dirasakan sendiri setelah ikut donor ini gimana? Memang enak mas Setelah jadir darahnya, ternyata itu badan itu yang rasanya betul-betul atau apa itu hilang Menurutnya jelas, jadi fresh lah Oke Jadi mungkin ya, selain dampak terhadap masyarakat yang mungkin dibantukan, yang pasti dibantu dengan darahnya kita Jangan sendiri merasakan itu ya? Ya, yang pertama itu, keuntungan untuk kita itu, badan kita itu menjadi enak Ya, alhamdulillah darah kita bisa bermanfaat bagi orang lain Oke, siap Makasih, makasih Oke Sampai jumpa Oke, selamat malam dengan ibu sehat ibu Ibu Surati Ibu Surati ya Ibu salah satu pendonor yang ikut di kegiatan ini ya Ya Berapa kali ibu sudah ikut donor ini? Insya Allah saya sudah lima kali Oh lima kali Setelah ikut donor ini gimana perasaan atau yang dirasakan oleh ibu ini? Ya, kalau badan ya biasa lah, sehat seperti biasanya Secara mental masih, itu saya senang karena apa? Iso membantu sesama manusia ketika darah itu dibutuhkan kan yang luar biasa Enggak ada kan yang luar biasa Oke, jadi yang mendasari ibu ikut kegiatannya adalah sisi kemanusiaannya mungkin ya? Iya, betul-betul Oke Berapa ke depan dengan adanya donor darah yang sudah rutin dilaksanakan oleh Karang Taruna di Desa Pojo ini gimana ke depan? Ke depannya ya mudah-mudahan masyarakat Pojo itu semua nomor ikut terbuka hatinya sakit dari donor Karena ya kembali lagi dari sisi kemanusiaan tadi Oke, siang Itu yang bisa kita sumbahkan, bisa kita bantukan kesesamanan Oke, terima kasih ibu ini Terima kasih telah menonton! Oke, selamat malam dengan suster ini? Emi Suster Emi Oke, petugas dari PMI Kabupaten? Maketan siap Bisa dijelaskan mbak, ciri-ciri darah yang sehat untuk donor itu gimana mbak? Yang jelas kalau darah yang sehat itu dari tekanan darahnya juga normal Oke Kalau kandungan darahnya terutama HP-nya itu juga normal mbak Kalau HP-nya kurang buat donor juga tidak bisa Karena nanti berpengaruh sama pasien yang ditransusi nanti bisa tidak naik untuk HP-nya Oke, siang Di sini kan ada semacam apa yang namanya mbak? Yang biru-biru itu Kupri pak, CUSU 4 Oke Jadi, ciri-ciri dari darah yang bisa untuk transfusi itu yang seperti apa mbak? Kalau yang donor itu dilihatnya dari tenggelam atau ngakungnya darah Ketika diteteskan kalau darahnya itu langsung tenggelam Berarti HP-nya lebih dari 12,5 dan cukup untuk donor Tapi kalau dari HP-nya sendiri ngapung Ketika diteteskan HP-nya kurang dari 12,5 dan tidak bisa untuk donor Oke, siap Yang mempengaruhi HP itu apakah dari apa yang bisa? Kalau HP itu nanti pengaruhnya dari pola hidup juga bisa Pengamatan juga bisa Pola istirahat itu pak terutama Kalau enggak gitu mungkin kalau biasanya cewek mungkin HP-nya normal Tapi buat donor aja kurang Oke, siap Manfaatnya sendiri bagi para pendonor ini gimana pak? Kalau manfaat sendiri dari pendonor yang jelas Yang terutama untuk memperlancar peredaran-darahnya pak Untuk mengurangi resiko penyakit pembuluh darah dan juga penyakit jantung Tapi kembali lagi harus mengatur pola hidupnya Agar hal tersebut bisa tercantai Oke, siap Terima kasih banyak ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!